Bismillahirrahmanirrahim Dari Yordania Ngeret di Madinah Umi belum bisa ke Masjid Nabawi Karena masih mipas Alhamdulillah 4 hari kemudian Umi bersih Torik langsung jadi gede Torik langsung start ke Masjid Nabawi Nah jadi waktu itu Tuhan izinkan Akhirnya Bugian bisa naik haji Dan waktu itu tahun 99 ya Tahun dimana Torik lahir Haji Akbar Jadi ramai nih Masya Allah Nah sebenarnya boleh gak Dan apa pandangan Islam Atau mungkin ada hukum tertentu Mengenai memanggil orang lain Dengan tambahan gelar haji Atau hajah Alhamdulillah wassalam Ada beberapa bentuk ibadah tertentu Yang nilainya besar Sehingga karena nilainya besar Maka dijadikan sebagai penanda Dan orang itu dikasih gelar Dengan ibadah tersebut Dulu di masa Nabi SAW Ibadah yang dianggap nilainya Sangat besar itu Perang Badar Sehingga Para peserta Perang Badar Mereka mendapatkan perlakuan khusus Dari para sahabat yang lain Termasuk juga dari Nabi SAW Dan itu jadi identitas Sehingga Fulan Peserta Perang Badar Fulan Peserta Perang Badar Dan seterusnya Mereka kemudian dikasih gelar Al-Badri Karena itu dalam beberapa identitas Para sahabat Sahabat Fulan Al-Badri Sahabat A Sahabat B Al-Badri Dan itu hal yang ma'ruf Di kalangan mereka Al-Badri artinya Peserta Perang Badar Ini salah satu diantara Indikasi bahwa Penyematan gelar Kepada orang yang punya Prestasi besar dalam agama Itu hal yang Tidak dilarang Terus bagaimana dengan haji Kita tahu bahwasannya haji Secara umum bagi masyarakat Adalah sebuah Amalan yang besar Apalagi bagi mereka Yang jauh dari tanah suci Dan di masa silam Orang ketika mau haji Dia harus menyiapkan Perbekalan yang banyak Kemudian Waktu yang sangat panjang Evot yang besar Sehingga Dianggap ini sebagai Sebuah kegiatan yang sangat besar Sebagai penghargaan Dari masyarakat Maka orang seperti ini Dikasih gelar Al-haj Atau al-haji Atau haji Wanita disebut dengan hajjah Apakah semacam ini Diperbolehkan Allah Ta'ala berfirman Di surat At-Tawbah Apakah kalian Mau menjadikan Sikayat al-haji Aktivitas memberikan Minuman kepada Para jamaah haji Dan memakmurkan Masjid al-haram Statusnya sama Sebagaimana orang yang Beriman kepada Allah Dan di hari akhir Serta berjiah di jalannya Itu tidak sama Di sisi Allah Dalam ayat ini Allah menyebut Orang yang melakukan Aktivitas saji Dengan al-haji Allah menyebut dengan Kata al-haji Apakah kalian Akan menjadikan Aktivitas memberikan Minuman kepada Al-haji Yaitu para jamaah haji Dan dalam hadis yang lain Dari sahabat Abdullah bin Umar Nabi SAW Pernah mengatakan Kalau kalian ketemu Dengan orang yang Baru saja pulang haji Maka Berikan salam Kepadanya Cepat tangannya Dan minta dia Untuk mendoakan Ampunan bagimu Karena dia orang Yang diampuni Sebab Salah satu Di antara Keutamaan haji adalah Siapa yang berhaji Dalam posisi Dia tidak melakukan Tindakan kefasikan Tidak melakukan Tindakan Rafat Yaitu melakukan Hubungan badan Atau Muka Keutamaan ini Disebutkan oleh Nabi SAW Kalau kalian ketemu Orang yang baru saja pulang haji Maka Mintalah Agar dia Memohonkan Ampunan untukmu Karena orang ini Karena orang ini diampuni Dan Nabi SAW Menyebut disitu Al-hajj Apabila kamu ketemu Orang yang haji Baru saja pulang Haji Disebut dengan Gelar al-hajj Maka Dari ayat yang tadi Kita singgung Di surat taubah Dan hadis Dari Abdullah bin Umar ini Para ulamat Menegaskan Bolehnya memberikan Gelar Bagi orang yang Sudah selesai haji Diberi gelar haji Baik Dia baru pulang Atau Sudah bertahun-tahun Bahkan Sudah meninggal dunia Sebagaimana Keterangan An-Nawawi Kata Nawawi Begitu orang Selesai tahalul Begitu dia Sudah selesai tahalul Maka Tidak masalah Yuqallahu Al-hajj Dia diberi gelar haji Ba'da tahalul Setelah dia tahalul Kemudian Bagaimana Kalau sudah bertahun-tahun Kata beliau Walau ba'da sinin Walaupun Sudah berlalu Lama Bertahun-tahun Bahkan Ba'da wafatihi Setelah dia meninggal Sehingga Penyebutan haji Bagi orang Yang sudah pernah haji Walaupun dia sudah meninggal Kata Nawawi Hukumnya boleh Ini sebagaimana Keterangan Yang beliau sebutkan Di kitab Al-Majmuk Syarhul Muhaddad Baik Kalau yang tadi Itu kan mungkin Konteksnya Warga Atau orang lain Memanggil Bagaimana Kalau misalnya Istilah tadi Dimunculkan Atau mungkin Disebutkan Oleh Orang yang sudah Haji itu sendiri Misalkan pada saat Perkenalan Perkenalkan Saya Haji Fulan Atau Mungkin Saya Hajah Fulana Atau mungkin Pada saat Dia menulis Nama Ditambahkan Haji Seperti itu Nah Bagaimana hukumnya Apakah Ada perincian khusus Atau mungkin Terkadang Juga sebagian Ustadz itu Menuliskan Gelar hajinya Atau menyebutkan Bisa jadi Mungkin Strategi Dakwah Untuk Mengambil Hati Masyarakat Atau Yang demikian Itu sebaiknya Dihindari Dan terlarang Secara mutlak Atau masih ada Celah Misalkan Tergantung Niat dan tujuan Saat kita Menggunakan Atau menyebutkan Itu Jadi Kita memahami Seperti ini Terkadang Ada Identitas Tertentu Yang itu Dibutuhkan Untuk disebutkan Dan terkadang Ada yang Tidak butuh Untuk disebutkan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ketika menyebutkan Identitas beliau Beliau menjelaskan Aku adalah Seorang nabi Yang tidak boleh Didustakan Dan itu Identitas Karena Ini berkaitan Dengan pengaruh iman Kalian Wajib mengimani Aku Sebagai seorang nabi Kemudian beliau Juga pernah Menyampaikan Identitas beliau Sebagai Sayyid walati adam Beliau pernah mengatakan Ana sayyid walati adam Wala fakhrah Aku adalah Pemimpin bagi seluruh Keturunan adam Wala fakhrah Bukan dalam rangka Untuk kebanggaan Karena memang beliau Nanti di hari kiamat Akan menjadi Sayyid Bagi seluruh manusia Sehingga seluruh manusia Dikumpulkan Di bawah Liwa Di bawah Bendera nabi sallallahu alaihi wasallam Yaitu Liwa ulhamd Dan beliau merupakan Sayyid walati adam Beliau merupakan Pemimpin Bagi seluruh umat manusia Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah menyampaikan Identitas Ana ibnu abdul mutalib Aku adalah keturunan Abdul mutalib Yang Abdul mutalib itu Termaksud Pemuka Quraish Dan itu Boleh sampaikan Sebagai bentuk pengenalan Bahwa Aku dan orang Quraish Aku bagian dari orang Quraish Aku adalah orang yang dekat Dengan Penduduk Mekah Karena bagian dari Quraish Sehingga kenapa harus Ditolak dakwah beliau Sallallahu alaihi wasallam Tayyid Yang tentu saja Apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini adalah sebuah kebenaran Dan tentu saja Bersih dari Semua celah Peluang Riak Kesombongan Dan seterusnya Sebab itu Kaitannya dengan Konsekuensi seseorang Untuk beriman Kepada beliau Lalu bagaimana Dengan Yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagian Para sahabat Terkadang Mereka Menyampaikan itu Dalam rangka Untuk memotivasi Murid-muridnya Agar banyak Menimba ilmu Kepada beliau Contohnya Misalnya Pernyataan Ibn Mas'ud Radul'an Beliau pernah menyampaikan Bahwa beliau adalah Orang yang paling tahu Tentang Quran Andakan ada orang Yang lebih tahu Terhadap Quran Melebihi beliau Yang itu bisa Dijangkau dengan Kendaraan Maka beliau akan Berusaha untuk Mencarinya Dan beliau Sampaikan ini Dalam rangka Untuk memberikan Motivasi kepada Muridnya Silahkan kalian Tanya tentang Tafsir Quran Kepadaku Karena aku Ngerti banyak hal Tentang Quran Agar dia tidak Mencari Guru yang lain Yang menyimpang Yang belum tentu Pemahaman Al-Qur'annya Bisa menyayangi Ibn Mas'ud Demikian pula Yang pernah dilakukan Al-Ali bin Abi Talib Aku adalah orang Yang paling tahu Terhadap A Terhadap B Daripada kalian Maka bertanyalah Kalian Kepadaku Sehingga Ini Dilakukan oleh Para sahabat Dalam rangka Untuk mengarahkan Muridnya Agar mereka Tidak mengambil Sumber ilmu Dari Selain orang yang Punya Kapabilitas Sambil mereka Memperkenalkan diri Hal semacam ini Diperbolehkan Karena Ada tujuan dakwa Tujuan Apalagi misalnya Dalam rangka Untuk mengarahkan Kepada murid Agar mereka Bertanya Kepadanya Agar mereka Menjadikan ini Sebagai referensi ilmu Nah Apakah ini juga Berlaku Untuk kegiatan Yang sifatnya Ibadah Jika memang Ada tujuan Di balik itu Misalnya Seperti yang Tadi disampaikan Bahwa Ini Dalam rangka Untuk Apa ya Masyarakat Biar memberikan Pengakuan Dan mau menerima Dakwahnya Insya Allah Saya kira Tidak jauh Seperti yang Tadi kita sampaikan Dari Cerita para sahabat Misalnya Di masyarakat ini Kiai itu Harus haji Kalau Enggak Pernah haji Maka dakwahnya Belum bisa diterima Akhirnya Dia memperkenalkan Diri Atau Dia menyampaikan Dalam pengumuman Kajian akan Disampaikan oleh K.H Titik Terus namanya Nah Masyarakat ketika Membaca Oh Masya Allah Yang menyampaikan Sudah K.H Ya Sudah K.H Maka Dia mau menerima Jika memang Tujuannya demikian Insya Allah Ada tujuan baik Dari Penyematan Gelar H Disitu Tapi kalau Sebatas Pamer Ibadah Saya pernah Haji Saya butuh Pengakuan dari Anda Kalau saya pernah Haji Tentu nilainya Berbeda Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Melarang Falatuzak Wafusaku Wa'a'lamu Bimanit taqa Janganlah kalian Merasa Suci Menganggap Pilih kalian Lebih suci Wa'a'lamu Bimanit taqa Allah lebih tahu Siapakah manusia Yang lebih bertakwa Sehingga Kalau tidak ada Tujuan yang Lebih besar Berkaitan dengan Masalah Kemaslahatan Da'wah Atau Kemaslahatan Pendidikan Saya kira Gelar seperti ini Tidak perlu Untuk disebutkan Baik Sud Ini mungkin Lebih ke Arah Imed sekarang Sud Jadi di masyarakat Kalau orang Sudah haji Sudah hajah Itu secara Kelas Ketaatan Atau mungkin Imednya itu Ya sudah di atas Rata-rata Masyarakat pada umumnya Sehingga Orang kalau sudah Pulang haji Mesti sholatnya di masjid Lima waktu Kemudian kalau Sudah hajah itu Ya mungkin Sebelum haji Jilbabnya mungkin Biasa Setelah pulang haji Tutup aura Dan seterusnya Nah Maksudnya begini Apa yang harus Dilakukan Atau apa yang harus Diperhatikan Oleh kaum muslimin Setelah mereka Selesai menunaikan Ibadah haji Apakah mungkin Ada pesan-pesan Khusus Atau catatan-catatan Khusus Untuk Untuk mereka-mereka Yang sudah haji Ataupun sudah Hajah Tadi Karena Di masyarakat itu Semacam punya nilai Lebih Punya nilai Positif Kaitannya Oh ini berarti Dia lebih Bertakuan nih Oh berarti Dia lebih soleh Dan seterusnya Jadi arahnya nih Ke mereka yang Sudah pulang haji Demikian Baik kita memang Mengakui bahwa Keberadaan orang Yang pulang haji Punya status sosial Yang lebih Status sosial Keagamaan Sehingga kadang Mereka dijadikan Sebagai referensi Referensi Bagi masyarakat sekitar Oh itu kan Pak Haji Beliau kan sudah haji Beliau aja bilang A Beliau bilang B Sehingga Apa yang dinyatakan Dianggap sebagai referensi Dalam urusan agama Hanya dengan Permodal Sudah pernah haji Barangkali Di masyarakat kita Dulu orang yang haji Itu kan lama Mereka berangkat dengan kapal Sehingga kemudian Mereka bertahan Di tanah suci Selama Berbulan-bulan Bahkan tahunan Dan umumnya Ketika mereka disana Umumnya mereka belajar Ketemu dengan beberapa Masyaya Ketemu dengan beberapa Tokoh agama yang ada disana Yang itu Tidak bisa diakses oleh Mereka yang ada di tanah air Kitab-kitab yang Seperti sekarang Kita lihat ya Ada banyak sekali Kitab Arab Di Indonesia kan Muncul belakangan Dengan semarak Seperti itu Banyaknya Dulu Yang punya hanya Orang-orang tertentu saja Sehingga Orang untuk Mau mengakses Kitabnya Para ulama Di masa silam Di negara kita Itu sulit Kecuali dia punya Apa Perpustakaan pribadi Atau punya link Dengan mereka Yang punya perpustakaan pribadi Maka Umumnya Itu dianggap Sebagai orang yang Perilmu Dulu Karena dia ketika haji Dia pulang bawa Ilmu Dia pulang bawa buku Dia pulang Membawa Hasil Kajian yang ada disana Yang itu Tidak dijumpai Di tanah air Demikianlah Kurang lebih Sejarahnya Kenapa Orang yang haji Itu dianggap Sebagai referensi agama Di negara kita Nah Apakah ini juga Berlaku sampai sekarang Kita berharap Idealnya demikian Sehingga Anda Ketika haji Tidak hanya Sebatas melaksanakan ritual Tapi juga Terlibat dalam Kegiatan pendidikan Yang ada disana Dan Walhamdulillah Kajian-kajian Disana kan cukup banyak Di Di masa sekarang Ada kajian Berbahasa Indonesia Yang disampaikan Di Mesir Nabawi Sehingga Sangat disayangkan Kalau ada orang Yang datang Baik haji Maupun umroh Ke kota Matinah Tapi tidak terlibat Dalam kegiatan pendidikan Selanjutnya Bagaimana Kalau misalnya Orang kemudian Dituntut Untuk menjaga image Sebagai muslim Yang baik Memang seharusnya Kita lanjutkan Seperti ini Semangat ini Kita jaga Karena Ketika dia sudah Jadi orang baik Maka kita dukung Bertahanlah Untuk terus jadi baik Bertahanlah Untuk terus jadi baik Sampai kapan Tidak ada ujung Karena jadi orang baik Itu kan sampai mati Nah ketika Anda Sudah merasa Atau Masyarakat sudah merasa Bahwa ketika Dia sudah berhaji Maka dia harus Bisa menjaga image Agama yang baik Ya seharusnya Dia lanjutkan Meskipun image Agama yang baik Itu Bukan syarat Harus haji dulu Untuk dijaga Sebab kita Diperintahkan oleh Allah Fattakullah Untuk bertakwa kepada Allah Mastataktum Semampu kalian Atau Fattakullah Akatukati Bertakwa kepada Allah Dengan takwa yang sebenarnya Itu sepanjang hayat Sehingga Anda harus Salah di masjid Sepanjang hayat Wanita harus tutup Aurat sepanjang hayat Baik dia Sudah haji Maupun belum haji Tapi ketika sudah haji Punya status sosial Keagamaan yang lebih Jaga image ini Dengan baik Anda membawa Sebuah gelar Keagamaan yang terhormat Maka tidak selayaknya Kemudian Dia melakukan Aktivitas dan tindakan Yang Itu tidak sopan Dalam Aturan agama Ustaz yang kita Obrolin tadi Itu kan Dominannya di Area orang dewasa Ustaz ya Yang sudah balik Dan seterusnya Bagaimana jika Yang pergi haji Atau yang melaksanakan Ibadah haji Itu ternyata Anak-anak yang belum Balik Ustaz Masih ya Mungkin 2 tahun 3 tahun 4 tahun Itu Bisa dapat Gelar haji Atau Hajah juga Anda Ustaz Atau Haji atau hajah Ini hanya Berlaku yang dewasa Saja Karena yang kecil kan Belum sehajinya Atau juga Bisa Ustaz Yang anak-anak Belum balik Juga dapat Haji atau hajah Tolong bedakan Antara Masalah gelar Dengan masalah Status ibadah Kita Kalau berbicara Tentang hukum Itu kaitannya Dengan status ibadah Untuk ibadah Haji yang dilakukan Oleh anak yang Belum balik Apakah itu sah Jawabannya sah Dan berpahala Sebagaimana Yang disebutkan Dalam hadis Bukhari Muslim Dari sahabat Ibn Abba Nabi SAW Pernah mengumumkan Tentang haji Di hadapan Para sahabat Lalu ada Ibu-ibu Yang mengangkat Bayinya Dia menggendong Bayi kecil Bayinya Diangkat Ke atas Lalu Beliau bertanya Kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Alihaz hajud Ya Rasulullah Apakah bayi ini Bisa haji Kemudian Nabi SAW Mengatakan Naam Walaki ajrun Beliau mengatakan Iya Dia bisa haji Dan kau mendapatkan Pahalanya Hadis ini Sahih Bukhari Muslim Hanya saja Ulama sepakat Bahwa Haji yang dilakukan Oleh mereka Yang belum balik Tidak disebut Sebagai Haji Islam Atau haji wajib Dalam arti Begini Ketika dia sudah Balik Dia punya Kewajiban Untuk berangkat haji Dalam rangka Mengukurkan Kewajibannya Dia harus Berangkat haji Dalam rangka Mengukurkan Kewajibannya Ini Ijma ulama Sebagaimana Keterangan yang Dikutip oleh Ibnu Qudama Dalam Al-Mughni Beliau mengutip Keterangan Ibnu Mundir Bahwa Ulama Dalam rangka Mengukurkan Kewajibannya Yang disebut Dengan Haji Islam Sehingga Haji sebelum Balik Termasuk Sebagai bagian Dari Haji Sunnah Sementara Haji wajibnya Harus dilakukan Pasca Dia balik Nah Masalah gelar Kembali kepada Uruf di masyarakat Apakah Anak kecil Seperti ini Mau dikasih Gelar haji Silahkan Kembali kepada Kaedah umum Yang disampaikan Oleh An-Nawawi Begitu orang Selesai haji Selesai Tahlul Maka dia sudah Bisa disebut Sebagai haji Apakah itu Boleh diberikan Kepada anak kecil Kita kembalikan Kepada Uruf Kalau masyarakat Menganggap Tidak jadi masalah Anak kecil Dikasih gelar haji Ya sah-sah saja Kembali kepada Kaedah umum Bahwa gelar haji Bagi mereka Yang sudah pernah Melaksanakan Ibadah haji Hukumnya boleh Dan An-Nawawi Tidak memberikan Rincian Apakah Itu berlaku Bagi yang Sudah dewasa Atau Belum dewasa Selesai 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 Selesai